Informasi pertama jelang berbuka puasa, tiga rumah di Cianjur hangus terbakar diduga api berasal dari tungku api yang lupa dimatikan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tiga bangunan rumah milik warga di Jalan Muardi, Kelurahan Bojong Herang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, hangus terbakar. Peristiwa terjadi saat para warga sedang melaksanakan buka puasa pada Senin petang. Api diduga berasal dari tungku yang lupa dimatikan, sementara pemilik rumah tertidur lelap. Api pun menyebar dikarenakan kencang nyambusan angin, sehingga membakar dua rumah yang berdempetan dengan titik api pertama. Jadi awal mula api dari tungku, dari tungku lagi masak, cuman yang masaknya ketiduran. Ada pun yang lainnya lagi di luar. Alhamdulillah, korban jiwa tidak ada, luka pun tidak ada, hanya kerugian material saja. Petugas Damkar berhasil memadamkan api selama dua jam penanganan. Sebanyak empat unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk membantu memadamkan api. Geni Aris, Cianjur.